Intro Tadi gue sempet browsing Browsing-browsing di internet Gue nemu sebuah artikel Kan Iko Wise baru Dapet peran di film Star Wars tuh ya kan Oh iya, itu bener apa hoax sih? Itu bener Gue udah konfirmasikan sama Iko Dan Iko belum jawab Itu dia Kita nunggu aja Benernya dari mana kalau dia belum jawab? Yang penting aja udah nanya gitu Tapi katanya juga perannya gak jauh dari pencaksilat bro Ya karena itu memang identik banget sama Iko Wise ya Gara-gara The Raid itu pokoknya seluruh dunia Tau pencaksilat dan tau segala macem soal Indonesia Iko Wise dari film The Raid itu Nah itu dia artikelnya tuh Tapi kayaknya peran-peran kita kan selalu always Banyakan komedi gitu ya Gue pengen yang sekali-sekali tuh yang apa ya Yang serius gitu Yang silat gitu Kayak Iko gitu Kan lu pelawak memang Tuh kata dia tuh kata dia Kata dia Kata dia Kalo gue mah gak apa-apa ya gue pelawak gue Gue Udah dong Lo jangan no mood gitu dong No mood Bete-bete By the way beneran gue pengen banget bisa silat kayak si Iko Patrio itu gitu loh Itu Eko Iko Wise ke Iko Wise Emang ada guru silat yang mau ngajarin? Gue akan datangin guru silat sekarang juga Siapa? Oh Jota Selim? Bukan Eko Wise Ini di atasnya lagi Oh ban hitam? Gak ini-ini bukan tebak-tebakkan Ah lo mau kayak nadanya kayak mau tebak-tebakkan sama gue Gue capek bro Hidupnya cuma tebak-tebakkan sama ya betul dong Udah lah Langsung saja ini dia guru silat yang ilmunya ini udah tinggi sekali Siapa? Guru Rawo Guru Rawo Ini ada yang mau belajar silat bang Kira-kira Kebetulan mungkin kita berdua gitu biar sama-sama Mungkin saling adu gitu apa gimana gitu Ente bisa ajarin kita-kita gak nih? Mungkin kita sebaiknya biar lebih nyaman Kayaknya buka tulangan dulu kali ya bro Buka baju aja Iya buka baju Gak ada buka celana Saya udah semangat pada Eh jangan saya gak bisa buka baju Ntar burungnya pada terbang lagi Hei pake dong Pakai jasa dibuka Nah yuk Pakai jasa dibuka itu gimana sih? Apaan sih? Bang, ngapain? Ajarin silat Bang, ngomong, 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 ngomong Diam aja ngobrol Kata-kata yang hilang Ngomong sendokiran Kalo guru Rawo sendiri udah belajar silat berapa lama bang? Tiga tahun aneh Tiga tahun? Iya dari Biangkerok pan bareng Oh iya Kita dulu Biangkerok bareng Oh lu gara-gara sinetron Biangkerok itu lu belajar silat? Kebetulan gue yang culun jadi gue gak bisa bisa silat Ini jago silat Lu bener-bener mendalami silat? Silat lidah Iya silat beneran Belajarin dong katanya udah hafal 12 gerakan silat Oke jadi begini ya Pertama-tama nih kita kalo namanya kita mau belajar silat Kita kudu namanya hormat sama guru kita Iya Lu ngapain? Benerin rambut dulu Rambut siat kan mau taruh Silat mau latihan begitu Lu pake itu aja apa namanya? Hitam-hitam tuh Pomet Pomet Lu pake pomet aja Pesilat pake pomet Terus bang bang Jadi begini ceritanya Kita namanya pesilat ini kudu hormat sama guru kita Oh iya Calanya guru pertama kali kita juga kasih kuda-kuda ya Sini Kuda Oke serius Terus Dengkul agak teguk dikit Nah ini serius aja ya Iya iya serius dong Serius dong Ini karena pelajaran buat Gak boleh becala juga Kalau hormat emang seperti kayak di pelam kungpu begini Oh ini hormat silat bener nih? Hormat silat begini Eh salah lo tangan lo Bagus Gak apa-apa gitu juga boleh Ini artinya bumi dan langit Oh Artinya itu begitu Langitnya yang mana? Kalau gini hormat Iya Ini begini Ini langit Ini bumi Nah gitu Terus tarik tangan Set Itu superman kalau begitu bang Tangan kebawah Set Tarik ke atas Nah ini maksudnya berdoa sama Tuhan Eh beneran Eh beneran Ini kira-kira Ini serius nih Gok beri juga Ini licin hati-hati Gak beneran agak gini Ini begini ya kan Ini berdoa ya Ini tarik lagi Set Set Begitu ini tangan kita tangkupin ke tengah Iya Kaki kanan langsung rapet ya Iya Satu dan tiga Set Abang noni Assalamualaikum Gini Nah beda Kalau udah begini Kalau udah begini Nah siap nih Siap Tamu-tamu lewat ntar lagi Bukan bang Itu panger bagus Ini begini Udah begini kan Udah hormat nih Set Langsung kita kasih kuda-kuda yang kayak tadi Perhatiin tangan gue Iya Lo gak usah ikutin dulu Lo liat dulu nih Bahkan nih Set Tuh Gini Nah Lu jangan ikutin Suruh liatin Sekarang suruh ngikutin gimana sih Ya abis gitu ngikutin Oh ngikutin Yo Set Set Nah ini namanya kuda-kuda Nah abis itu Namanya Namanya gue lupa Beset Lu jangan lupa kan lu guru kita Namanya beset Kalau lu lupa nih gak bakal kelanjutan nih Terus Ini abis itu kayak beset Liat nih Set Nah ini namanya gak beset Jadi kalau ada pukulan dari sana Kayak ada gerakan gitu ya Misalnya ada pukulan dari sini Kita tangkap Set Rasain lu Kita beset mukanya Lehernya Oh leher Nah leher nih Pasti dia atuk-batuk Oh iya Jadi kalau orangnya pendek kena mutanya Kena matanya bisa Kalau pendek banget kagak kena Kalau pendek banget begini Kalau pendek banget begini Kalau pendek banget Kagak usah dilawan pakai silat Usir aja begini Terus Terus Itu gerakan datang Udah beset nih Kita cepet aja ya Abis itu langsung Tentangannya ke belakang Nih namanya ntar kuda-kuda juga Kuda-kudanya banyak banget ya Iya Gue lupa namanya Pokoknya begini gerakannya Lu jangan lupa Kalau lupa nih Kelanjutannya Makanya Ulang lagi Begini Kaki rapetin Kaki kiri yang gerak Set Ke belakang ya Kaki kiri ke belakang Tangan ikutin gue Set Nah Ini nangkis nih Kalau udah pukulan tangkis Start Udah begini Beset lagi Lu ngapain rasain rasa Kan gak ada lawan Kan gak ada lawan Iya Gak usah Musuhnya disono belum sampai Begini Set Tuh Set Abis gini Ini nyerang nih Jadi kalau musuh datang Kita sikat Kenapa ini? Oke-nya Ini kita sikat Kena entunya Oh iya iya Yes Jadi kalau dia datang nih Atas bawah ya Atas bawah Baju lo Flak Bawahnya kena entunya Abis itu langsung pukul depan Tuh Wah kena mukanya nih Ini kena mukanya Mana aja boleh Terserah lu Bawah Tengah Tergantung tinggi badannya Sekali lagi Iya bener Kalau panik Gini Iya Kalau panik lo jitak aja Oh iya bener Tenang aja gini Bisa Ini udah gini kan Pukul lagi kiri Set 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 Lu jangan begini Pukul Pukul Begini lo pukul Set Set Nah Terus Ini ada namanya Silat Terus betawi namanya sikut Sikut Disikut ye Buka Sikut Nah Nah Ini kalau kena mukanya Gigi benceplak di Maribang Gigi Tapi kalau orangnya pendek Di bawah Kalau orangnya pendek Gini Gue udah bilang Kalau orangnya pendek Gak usah dilawan Kalau orangnya tinggi banget Nah Kabur aja mendingan Bener Bener Udah kena sikut ye Sikut Musimnya datang lagi pan Datang Pan musimnya datang lagi Kita beri lagi Namanya kita lepas Nah Hah Nah lu Lu geseran Makan ya Tuh Yang namanya silat Emang kagak boleh Buat main-mainan Bang Bang Gimana kalau kita langsung Tanding aja bang Gue capek bang Diajar-jari gini bang Coba Tanding Desta Melawan Biro Setuju Maksudnya gue lawan lu Engga Lu lawan Biro Gue lawan burunya Lawan Gue 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 Belajar selat Cuman gue Gak pernah berantem Lo macam-macam Ini Gak berantem Ini malat Tahun Tengah Hati-hati Hati-hati Tengah Wah sobek Aduh Aaaaah Aaaaah Tengah 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 Bang 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 Tapi Sekedar mengingatkan Ini ilmu yang luar biasa loh Kita jadi tau ya Ya jurus silat seperti ini Digunakan hanya untuk bela diri Jangan disalah gunakan Iya Tapi hebat juga Gue baru tau kalau ternyata Indra tuh sampe segitunya Belajar silat demi peran yang dimainkan Dia memang selalu total Gue tau dia Tapi bener-bener lo Belajar banyak jurus Dari karakter yang lo mainin waktu itu? Lumayan, lumayan. Tapi digunakan hanya untuk karakter itu di film ya? Eh di sinetron gak digunakan untuk macem-macem pasti kan? Enggak. Sekarang lagi ini ya? Belum. Udah mudah ya kan sih ya? Iya pasti. Lagi buat apa? Web series. Iya, iya, iya. Nah gimana kalau lo ganti baju dulu? Ganti baju dulu, kita kan abang-abang tentang web series projek itu ya. Oke, ganti baju Lundra. Oke, sementara Indra akan mengganti baju. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Indra Birologi soal projeknya itu web series. Tetap di Good Afternoon. Tidak. Eh basok, bang basok. Ya bukan, itu waktu. Waktu.